Intro Mirsa fenomena kesurupan mewarnai perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki Linda kerabat Vina diduga mengalami dua kali kesurupan arwah Vina Sedangkan sang kakek mengaku kerap didatangi sosok yang menyerupai Vina Oh dia ikut-ikutan juga suara satunya Ya Setelah lagi itu suaranya Minta keterangan ke dia Itu beda pasti Dia berbelit-belit Dia yang ngerakuin Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut penghosa Aaaaaaah Gitu Bahkan kemarin-kemarin ada tetangga yang mengetahui Ada Mbak Vina datang masuk dari jendela Malah sempat di foto sama dia semua Ya fotonya kabur ya Ada yang mengetahui tetangga depan tuh Ya kata Abah Ya udah gak apa-apa barangkali mau pulang Mau ke rumah Ya Abah pakai kaos putih Ya udah gak apa-apa Kapan itu kejadiannya? Jumat Jumat kemarin Jumat Ya udah setengah bulan lah Apa yang disampaikan Mbak? Apa yang diceritakan kepada Abah? Ya ceritanya begitu Pak Nuk tuh sering Jeketin saya Kalau tidur tuh Sering bau harum Di belakang Sering Kadang-kadang Kadang-kadang Manggil Kadang-kadang nangis Ya mungkin ada kesenangan Ada kesedihan gitu ya Kadang-kadang nangis Ya Istri tuh sering Ngomong sama saya Cuma Cuma Bahkan Ya udah aja lah Jangan terlalu di Gitu sekali Direnungin sekali Karena Gimanapun juga Cucu kamu udah meninggal Jadi kamu berdoa aja Yang sebanyak-banyaknya Agar Cucu kamu Biar tenang Gitu aja Ya kita lanjutkan berdialog saya ke Mas Reza ya Mas Reza Kerasukan keserupan Dan Usur gaib Ini Bukan hanya jadi warna-warni Yang menghiasi kasus ini Bahkan Sampai pada akhirnya Linda Dimintai keterangan oleh polisi Tentu ada Hal menarik Yang bisa dikaji dari Fenomena ini Mas Reza Tidak ada Komen Mas Ini proses hukum Menuntut Orang Dihadirkan Di hadapan penyidik Untuk di BAP Lantas Ketika seseorang itu Dihadirkan Di hadapan penyidik Anggaplah Dia kerasukan Maka sesungguhnya Siapa ini Sedang diperiksa oleh penyidik Orang yang duduk di depan penyidik Atau ada ZAK tertentu Makhluk tertentu Yang tidak terlihat oleh penyidik Alhasil saya tidak punya komentar Tentang hal semacam itu Justru saya khawatir Bahwa hal ihwal Terkait dengan kesurupan Dan segala macam Tidak akan membantu Otoritas kepolisian Mengungkap Kasus ini secara Terang beneran Malah memboyarkan Di ruang publik Termasuk di ruang maya Yang boleh jadi Akan berefek kontraproduktif Bagi banyak pihak Oke Pak Susno Anda melihat Betulkah kemudian Fenomena tersebut Bisa saja sengaja Difabrikasi Andai kata memang kita Melihat seperti itu Hal yang tidak bisa kita percaya Begitu saja Tentu saja Memboyarkan Inti kasusnya Inti persoalannya Ya Menyidik Menyelidik Apalagi di sidang pengadilan kan Ada ketentuannya Saksi itu ke orang Sehat Lahir berbatin Bukan orang keserupan Kalau orang keserupan Jangan-jangan Jangankan keserupan Orang yang lagi Pilek berat saja Tidak boleh jadi saksi Jadi Saya yakin Kalaupun dia diperiksa Jadi saksi Adalah betul-betul Lindah Bukan arwah Yang masuk ke lindah Karena tidak pernah Polisi Hukum acara kita Mengadopsi Kesaksian arwah Itu tidak ada Oke Nanti lama-lama Kesaksian dukut Kesaksian jai langkung Jai langsek Gitu Kacau dunia Oke Sebagai penduduk cerupan Pak Syarul Barangkali punya komentar Mengenai itu Ya Memang Negara kita ini Khususnya bangsa kita ini Agak Aneh ya Akhir-akhir ini Ketika ada orang keserupan Bukankah Kasus keserupan itu Tidak bisa dijadikan barang bukti Apa-apa Ketika itu tidak bisa dijadikan barang bukti Mungkin kita perlu bertanya kepada yang ahlinya Ya Memang sebagai umat beragama Saya muslim Dan Percaya kepada yang gaib itu adalah sesuatu yang wajib Tapi apakah yang seperti ini Gaib yang mana dulu Kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus ini meledak Menjadi pembicaraan kita Sampai kami pun Ya Sekali lagi mengaku menjadi bagian dari korban juga Vina adalah korban di dunia nyata Kami adalah korban di dunia maya Nah Kita perlu bertanya depan ini Berpendapat seperti itu Mas Ramadhani Anda disebutkan menjadi korban di dunia maya Apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Yang ingin disampaikan Stop bullying ya mas ya Yang pasti ya Karena Saya merasakan bully itu Ya ga enak gitu Dan saya ga pengen Orang lain itu merasakan apa yang saya rasakan Jadi Untuk kasus ini Udah lah cukup di saya aja gitu loh Jangan sampai ada ramah-ramah selanjutnya yang dibully Bu Ayu Bu Ayu Harap aja Dengan klarifikasi Pada hari ini Terkait dengan Tuduhan kepada anak saya Mudah-mudahan Ini semuanya Bisa di Stop Dan saya menyampaikan kepada anak saya Ya Kalau ada orang yang menyakiti kamu Jangan kamu balas dengan menyakiti Balaslah dengan kebaikan Pak Susno Nalar dan logika publik Yang terusik Hari-hari ini Yang sudah inkrah Maka kita bisa bayangkan Bahwa nama-nama itu Berawal dari hasil Kerja kepolisian Kepolisian sudah bekerja tuntas Meyakinkan jaksa Ada tiga orang DPO Berikutnya jaksa yang sudah bekerja keras Meyakinkan Ada tiga DPO Dan pada akhirnya Hakim teriakinkan Betul-betul ada tiga DPO Kalau kemudian Polisi sendiri Dalam hal ini Yang menganulir Dua nama DPO tersebut Maka saya khawatir Seolah-olah Menyediakan ruang Bagi publik Bagi netizen Untuk menganggap Otoritas pendegakan hukum Sudah melakukan Penghinaan Terhadap lembaga pendegakan hukum lainnya Saya tidak akan menggunakan kata Contem of court Tetapi sekali lagi Konsekuensi saja Karena sudah menyebut Ada tiga orang DPO Dan tercantum Di renas keputusan Kejar mereka Jangan anulir Kita buktikan saja Pada akhirnya Sungguh-sungguh ada Tiga DPO Atau tidak Dan disertakan dengan Eksaminasi Plus audit internal Dengan mengibatkan pihak eksternal Ya Terima kasih Mas Reza Indragiri Pakar Psikologi Forensik Sudah menyampaikan Pandangannya kepada kami Dan juga Pak Susno Dohaji Kabar Skrim Polri 2089 Terima kasih Dan terima kasih Pak Syahrul Bu Wahyu Cipta Ningsi Dan Mas Ramadhani Sudah hadir bersama kami Dan Mirsa demikian Jumpa kita di The Prime Show Mewakili Kabupat Kerja yang bertugas Saya Abraham Silaban Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih